Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya pada kesempatan kali ini Tentunya di channel ToriTori Channel Bagi anda yang bersama menemukan video ini Selamat, anda akan mendapatkan informasi yang kredibel Dikutip dari jakartainsider.id Setelah Elon Musk cuitan Chengpeng Zhao, CEO Binance Tak ketinggalan endorse by network jelang open mynet Oke, kita akan kulas dan kita akan baca beritanya Jakarta kripto karansi kembali di tersentak Kali ini bukan Elon Musk Melalui akun twitternya, CEO Binance Chengpeng Zhao Tanpa basa basi, tak mau ketinggalan Mengendorse by network jelang open mynet Jika cuitan Elon Musk berbunyi Power to the people Dengan tanda petirnya Selang sehari, CEO Binance Chengpeng Zhao pun Membuat kicauan di akun twitternya You can travel the world with crypto Oke, tentu jelang open mynet by network Cuitan tersebut memiliki makna dalam Meski cuitan CEO Binance Chengpeng Zhao Terlihat biasa saja Tetapi kalimat singkat itu Menggambarkan betapa kripto karansi Yang memiliki ekosistem dan utilitas yang luas Akan menjadi mata uang digital dunia Sementara penetwork besutan Nikolas Kokalis adalah kripto karansi Yang lebih mengutamakan Pengembangan ekosistem dan utilitas Dibandingkan terburu-buru Listing di bursa kripto Bukan juga hanya mengandalkan nilai Setelah listing Lebih dari itu Mengedepankan menjawab Kebutuhan dasar manusia Di semua lini kehidupan You can travel the world with kripto Telah dikomentari sebanyak 2.717 Mengicaukan kembali cuitan sebanyak 2.975 Dan disukai oleh penghuni jakat twitter sebanyak 18.300 Tentu cuitan CEO Binance Chengpeng Zhao ini Menjadi perhatian bahkan menimbulkan rasa penasaran Para penikmat kripto karansi di seluruh dunia Cheng Diovan Doktor di bidang digital antropologi Sekaligus Direktur proyek Pai Network Mengatakan bahwa Kebanyakan ekosistem kripto karansi Yang telah hadir sebelumnya Lebih bersifat jangka pendek Karena utilitas koin kripto mereka Sebagian besar hanya fokus pada Apa yang telah diperoleh pengguna Dengan harga koin itu Berbeda dengan Pai Network yang lebih Mementingkan tujuan jangka panjang Yang ini bagaimana kripto karansi Yang lahir dari Stanford University ini Memberi solusi dan mengatasi berbagai Kebutuhan praktis penggunanya di dunia nyata Pai Network sangat berbeda dengan Proyek kripto karansi lainnya yang telah ada Sebagian besar proyek mereka Hanya bertujuan agar terdaftar Di bursa kripto karansi Supaya bisa mendongkrak harga Koinnya katanya Sementara Pai Network menghindari Tujuan spekulatif itu Dan percaya bahwa kunci Kesuksesan sebuah kripto karansi Adalah ekosistem yang dibangun Dapat menyediakan layanan nyata Dan menjawab semua kebutuhan pengguna Kata Cheng Diaofan Yang berasal dari negeri tirai bambu ini Ini bukan kali pertama CEO Binance Cheng Feng Zhao Menyinggung keberadaan Pai Network Mulan kemarin Ia membuat cuitan di akun Twitter pribadinya Nilai Pai Network akan meroket Saat listing di bursa kripto karansi Kata Cheng Feng Zhao Sebagaimana dikutip Jakarta Insider.id Dari cuitan akun Twitter Ad JZ Underskores Binance Pada Senin 7 November 2022 Sebuah kripto karansi Yang akan memiliki harga yang tinggi Ketika ia mematangkan ekosistem Dan utilitasnya sebelum listing Di bursa kripto Dan hal ini Telah dilakukan dengan baik oleh core team Dengan menyelesaikan KYC Yang saat ini Pai Network sementara melakukan KYC masal Melakukan uji coba ekosistem Dan utilitas sebelum open MyNet Katanya Menyangkut harga koin Pai Network CEO Binance Cheng Peng Zhao Mengatakan bahwa para pioner Sebutan para pengguna Pai Network Harusnya percaya kepada Nikolas Kokalis Cheng Peng Zhao Mohon maaf Cheng Diopan maksudnya Dan core team Karena apa yang mereka lakukan Untuk tidak tergesa-gesa Melakukan open MyNet Dan memiliki Mematangkan ekosistem Pai Network Dan memilih Mematangkan ekosistem Pai Network Adalah sebuah langkah yang tepat Bahkan CEO Binance Cheng Peng Zhao Mengingatkan kepada para pioner Untuk menggunakan Koin Pai Network Secara bijak Jangan jor-joran Saat sudah listing Di bursa kripto Ditakutkan jika Koin Pai Network Dihambur-hamburkan Saat open MyNet Dan listing di bursa kripto Akan mengakibatkan Terjadinya crash Atau kejatuhan nilai Crypto Kerensi secara luas Dan kerja Nicholas Kokalis Dan core team Akan menjadi sia-sia You can travel the world With crypto Bukanlah Pernyataan biasa Tanpa alasan Dari seorang Cheng Peng Zhao CEO Binance Jalan open MyNet Pai Network Yang menurut kabar Akan digelar Pada akhir tahun 2022 ini Oke guys Jadi itulah informasi Dari Jakarta Insider.id Dikutip dari Website tersebut Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih